Oke guys, disini saya akan membahas bagaimana cara menginstall aplikasi MetaTrader 4 atau 5. Untuk instalasinya itu ada 2 cara, yang pertama menggunakan Command Line atau Play on Linux. Oke disini untuk instalasinya akan saya buat tutorial dari Command Line maupun dari Play on Linux. Langsung saja, disini kita akan install dari Command Line dulu. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan pengambang Linux. Linux dan aktifkan. Next. Disini install. Sekarang ini di-close saja. Dan setelah itu kalian copy saja sesuai dengan versi Chrome OS kalian. Jika kalian menggunakan versi Chrome OS 88 maka gunakan script yang ini. Jika menggunakan versi Chrome OS 90an seperti 91, 92, 93 dan seterusnya. Kita menggunakan script yang ini. Kita menggunakan script yang ini. Karena disini saya menggunakan script 88 maka saya gunakan script yang ini. Copy. Dan enter. Ya, dan enter. Ya lagi, lalu enter. Ya lagi, lalu enter. Ya lagi, lalu enter. Ini ya, dan enter. Oh, yah. selamat menikmati oke sudah setelah itu kalian download aplikasi metatrader nya disini saya akan contohkan untuk menginstall aplikasi metatrader 4 jadi saya akan download disini tapi jika kalian ingin menginstall metatrader 5 maka pilih ini setelah itu kalian masuk ke file download dan copykan file yang sudah kalian download tadi lalu pindahkan di file linux oke sudah setelah itu kalian ketik disini ls lalu enter dan ketik i1 copykan yang ini lalu pastikan dan enter selamat menikmati 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 midst Oke sekarang kita coba buka lagi aplikasinya Aplikasi linux dan buka aplikasi metatradernya Hal yang harus kalian tahu untuk membuka aplikasi metatradernya Itu tidak bisa langsung dari shortcutnya Oke langsung aja kita oke aja Sekarang kita copy scriptnya Lalu kita copy kan di terminal Ini fungsinya untuk membuka aplikasinya Lalu pastikan disini dan ntar Oke sekarang aplikasinya sudah bisa dibuka Oke guys untuk versi command line nya sudah berhasil di install Sekarang saya akan install melalui play on linux Oke langsung aja kita install Lalu pilih install Dan pilih order Lalu disini ada metatrader 4 dan metatrader 5 Oke disini saya akan contohkan untuk menginstall metatrader 4 Lalu install Lalu pilih install Lalu pilih install selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan peliran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati